hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi cara bagaimana cara membuat komponen sederhana di Sketch up ya Nah kali ini kita akan membuat sebuah lemari atau bufet ya Oke langsung saja sebelumnya kita setting dulu di window di model info kita tentukan dulu untuk formatnya saya menggunakan cm disini agar lebih mudah karena lemari itu bentuknya atau ukurannya sangat standar ya atau kecil tidak seperti bangunan-bangunan pada umumnya pertama kita buat pola terlebih dahulu di bawah nah diketik saja saya ingin 150 ya 150 kali 60 saya coba cek dulu disini kita apa betul sudah 150 game 60 ya ngeceknya di sebelah kiri ya di dimension itu kemudian saya akan buat pola terlebih dahulu atau saya buat dimensinya 150 ukurang deh serata saya tambah 50 menjadi 2 meter Oke jangan lupa di subscribe like dan share bagian belum ya oke Nah setelah itu kita akan buat polanya dulu kita bagi saya akan bagi menjadi 30 cm saya akan sudutnya dibuat lengkung disini teman-teman nah kita tinggal dorong saja ke belakang sampai menyentuh sisi bagian belakang agar terpotong ya sangat mudah gunakan push saja untuk memotong nah kemudian kita akan buat pola yang lain bagi yang lain bagi ya dibagi di tengah saja mungkin ya kemudian saya gunakan offset disini untuk membuat double lainnya tebalnya kurang lebih 3 cm lah cukup kayaknya oke kemudian yang disini tinggal kita klik dua kali saja agar sama dengan ukuran yang sebelumnya kemudian dihubungkan ya sesuai dengan selera kita masing-masing ya setelah itu kita bisa push ke belakang kita lubangi sampai menuju ke sisi paling belakang oke nah pastinya tuh akan berlobang teman-teman ya sama dengan yang disini misalkan Anda mau membuat batasannya dibatasi bagian belakangnya sementara lagi-lagi kita praktekkan sementara kita lubangnya dulu biar lebih mudah ya di bawah kita akan bagi saja mungkin hat dibagi tengah dulu ya biar mudah ya di midpointnya dulu biar sama kemudian disini akan ada midpoint lagi kemudian di beri garis saja Oke saya bagi sesuai dengan selera masing-masing ya Anda mau membuatnya berbentuk lengkung berbentuk up sorry sorry berbentuk persegi tinggal ke kreatifitas masing-masing saja Oke saya gunakan 3 cm disini untuk ketebalannya kemudian kita coba hubungkan agar ini ya lebih mudah nanti mendorongnya dan sama ketebalannya Oke saya coba hapus ya sebetulnya tidak apa-apa sih membuat seperti ini sebentar sebentar bagi bagian ini yang saya hubungkan kemudian ini dihapus sudutnya kita biarkan saya akan bagi di belakang 3 cm ya menggunakan measure tool saja 3 cm diketik ya kemudian di enter nah ini dihubungkan langsung ke bagian garis-garis itu yang di belakang tidak akan berlubang karena sudah ada batas ya dibatasi dengan measure tool tadi ini mau dibuat belakang juga dibolongi nah sangat mudah sekali misalkan kita ingin membuat bufet atau lemar yang sederhana kita bisa bagi ya di video saya sebelumnya sudah ada ini untuk membagi garisnya garisnya menjadi MP3 saja cukup Hai kemudian mungkin saya akan beri ini ya circle atau lingkaran biar membentuknya tidak monoton kotak semuanya Hai offset saja 3 cm ya kita ketik nah kemudian ini ini mungkin di ini juga saya offset juga 3 cm ya sama dengan yang di atas kita biarkan dulu enggak apa-apa klik 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 ya diklik dua kali biar sama dengan offset yang sebelumnya kita hubungkan di setiap Oh garisnya tapi saya menggunakan yang paling atas jadi bahwa sehapus saja kita hubungkan saja biar tebalnya sama ya kita hapus yang sekiranya mengganggu bagian bawah ini ya Oke baik yang dalamnya ini saya hapus saja ya biar ketebalannya sama yang dibawah juga Oke deh nah ini saya biarkan karena biar kesannya lebih kokoh ya saya hapus bagian dalam saja Nah itu artinya yang akan digunakan yang tidak tidak dihapus garisnya Oke saya hubungkan lagi jangan lupa ya di subscribe like dan share biar tetap semangat membuat video atau berbagi cara disketab ini nah ini saya bolongi saja kebelakang ya Oh kayaknya kurang bagus deh saya boleh sampai garis paling akhir ya Oke ini juga ini juga yang satunya juga nah sudah nampak nih ya yang paling bawah mungkin saya akan modif lagi atau mungkin ini di mundurin ya dicoba saja bagus apa tidak ya ya lumayanlah untuk pemula seperti saya membuat seperti ini lumayan ya bagian bawah saya coba di offset dulu 3 cm enter 3 sorry 3 cm oke saya bagi di tengah mungkin ini biar tidak monoton ya saya potong dulu saya potong dulu agar jadi kaki nantinya nantinya kemudian saya bagi nah untuk membaginya ini ada cara yang berbeda tapi sama juga sih karena tadi 3 cm jadi saya tulis di bawah satu setengah nah kemudian saya ambil 3 cm maaf dari yang sebelumnya kemudian saya buat kotak ya terhapus dihubungkan lagi enggak papa kemudian saya hapus garis bantunya agar lurus pas tengah ya pas center ini saya mundurkan saja mungkin up sorry ternyata ada yang belum dipotong di tengah mungkin nah ini belum saya bagi yep di sini saya bagi 3 cm kemudian saya buat kotak lagi dan saya hapus bagian yang tidak penting saya sedikit dorong saja mungkin ke dalam ya biar eh tidak datar di depan sedikit saja mungkin ya ya seakan-akan ada pintu ya disitu nah sudah jadi membuat bufet atau lemari sederhana untuk digunakan sebagai tempat bunga tempat rak buku mungkin jangan lupa ya kalau sudah kita make group ya jadilah satu komponen sederhana nah ini misalkan kita sudah digroup seperti ini untuk mengeditnya kita bisa klik ya dua kali sampai yang lain itu terlihat kurangnya ini bisa kita edit kita bisa potong lagi dimanapun yang kita inginkan kemudian saya akan dorong ke belakang misalkan saya eh bolongi tahu jangan salah dorong ya atau bisa dihapus manual nih kalau memang sudah menyentuh ke bagian belakang kemudian masih ada sudah klik klik saja kemudian di delete Oke jangan lupa subscribe ya di like dan di share oke teman-teman semuanya disini sudah selesai Oh sorry saya hapus bagian yang mengganggu nih di klik dua kali ya jangan sampai satu kali karena posisinya sudah digroup kita bisa memberikan warna secara keseluruhan misal nah ini keseluruhan sudah selesai membuat komponen sederhana baik terima kasih kalau video ini bermanfaat jangan lupa di share ya jangan lupa di komen juga ya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati